Kisah pertempuran antara tentara Israel dan pejuang Hamas Palestina memunculkan keprihatinan kita semua. Cerita panjang konflik antara kedua negara ini seolah jauh dari kata berakhir. Lalu seperti apa komentar warga terkait serangan tentara Israel ke Gaza beberapa hari lalu? Konflik yang terjadi di Gaza, jalur Gaza saat ini itu sangat memprihatinkan sekali. Apalagi banyak anak kecil, ibu-ibu dan banyak rakyat-rakyat biasa itu yang terdampak cukup parah hingga rumahnya hancur, keluarganya meninggal dan lain sebagainya. Menurut saya harus diselesaikan oleh pemerintah kedua pelihak, karena sebenarnya yang dirugikan itu adalah masyarakat sipil dan rakyat di bawah. Itu sangat memprihatinkan dan tidak sesuai dengan undang-undang dasar kita, yang gimana bahwa penjajahan harus dihapuskan. Sedih sih melihat berita akhir-akhir ini yang kita dengar ya, kita lihat di televisi atau berita-berita di online. Harapannya sih yang damai-dame aja. Kasian sih lebih keduanya sih, karena kayak, ya maksudnya kenapa sih harus ribut-ribut kayak gitu gitu loh. Mungkin terjadi kalau misalkan Indonesia mempunyai konflik dan tidak akur dengan negara-negara lainnya. Sedih sih, kayaknya kayak Palestina diserang terus-menerus gitu. Terima kasih. Terima kasih.